Usai purna tugas, Jokowi kembali diusulkan jadi penasihat di pemerintahan Prabowo melalui pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Namun usulan ini menuai prokontra. Ketua DPP PKB Daniel Johan meminta usulan ini dipertimbangkan kembali sebab Dewan Pertimbangan Agung dinilai tidak efektif dan bisa menguras anggaran negara yang terbatas. Kalau sekarang DPP itu mau dibentuk kembali itu akan menguras kembali anggaran yang sangat terbatas ini. Sementara begitu banyak prokontra penting yang harus diwujudkan. Yang pertama, yang kedua Dewan Pertimbangan Agung pada masa pemerintahan Pak Harto setelah itu dihapus karena pertimbangan tidak efektif. Nah, lalu pada zaman Pak Jokowi dibentuklah wanting press. Wanting press pun banyak yang melihat tidak efektif. Jadi hanya formalitas saja, dibentuknya DPP itu yang harus dipertimbangkan secara matang. Sehingga jangan beruntung yang bahkan di secara negara yang tidak perlu, tetapi juga tingkat efektif. Dan efektifitasnya juga jauh dari yang diharapkan. Sementara bendah rahumum Projo justru berpandangan usulan ini jadi bukti Jokowi masih dibutuhkan. Namun bagi Projo, Jokowi lebih efektif memimpin partai politik. Ini adalah satu bukti bahwa kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi tidak pernah berat. Ini adalah satu bukti bahwa Pak Jokowi masih dibutuhkan oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Banyaknya usulan saya pikir ini satu hal yang sehat dalam negara demokrasi. Namun bagi Projo, dalam imajinasi kami, ke depan akan lebih efektif Bapak Jokowi memimpin partai politik. Dengan memimpin partai politik, akan lebih banyak yang bisa dilakukan Bapak Jokowi. Lalu, bagaimana respon Jokowi dengan usulan ini? Jokowi bilang, saat ini dirinya masih menjadi presiden hingga enam bulan ke depan. Tentu wacana ini masih terlalu dini untuk dibahas. Ini saya itu masih jadi presiden sampai masih enam bulan lagi. Masih presiden sekarang ini. Sekarang masih bekerja kayak gini ditanyakan. Sebelumnya Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bilang, ke depan sejumlah lembaga masih dikaji, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden. Beberapa lembaga mungkin akan diperkuat atau bahkan ada yang dilebur dengan kementerian. Semua kelembagaan sekarang sedang dikaji, ada beberapa lembaga yang mungkin sedang perlu diperkuat, tapi juga ada beberapa kelembagaan yang juga sedang dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada atau dilebur atau malah dilikuidasi. Kita sedang dalam kajian-kajian, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden. Memang saat ini Dewan Pertimbangan Agung telah dihapuskan dan berganti nama menjadi Dewan Pertimbangan Presiden di era SBY. Ada sembilan tokoh senior yang dipercaya menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Presiden saat ini. Di antaranya, nama Wiranto sebagai ketua dan delapan anggota di antaranya yakni Dato Sri Tahir, Muhammad Lutfi, Putri Kuswisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danus Subroto, Sukarwo, Jan Faris, dan yang terakhir Gandhi Sulis Tianto. Pertanyaan selanjutnya, mungkin kasus Jokowi akan diakomodasi Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai penasihatnya kelak? Tim Liputan, Kompas TV Usai purna tugas, Jokowi kembali diusulkan jadi penasihat di pemerintahan Prabowo melalui pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung. Namun, usulan ini menulai pro-kontra. Bagaimana peluang Jokowi jadi penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto? Kita bahas bersama analis politik Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore. Ini kan ada usulan ya, soal Jokowi jadi penasihat dari Prabowo Subianto. Kalau Kang Ujang melihatnya, sebenarnya ini memang kebutuhan, keinginan dari Presiden terpilih? Atau ini sebenarnya hasil komunikasi partai politik untuk mengakomodasi Pak Jokowi sih? Ya, boleh-boleh saja. Pak Prabowo katakanlah punya keinginan untuk menjadikan Pak Jokowi sebagai penasehat. Makanya Pak Prabowo punya konsep, punya ide, yaitu Presiden Sial Club. Artinya, mantan-mantan Presiden akan bergabung untuk memberikan masukan-masukan, termasuk Pak Jokowi. Tetapi kalau kita kaji lebih dalam, misalkan terkait dengan formatnya, skemanya gitu ya, bentuknya, ini yang menjadi perdebatan. Kenapa harus diusulkan, atau ada wacana mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung, yang kita tahu dulu tidak efektif, tidak bagus. Karena tidak bagus, tidak efektif itu, maka dilikuidasikan pada masa reformasi. Kenapa itu diungkit lagi? Padahal kalau kita lihat, dari sisi anggaran juga tidak, akan boros, lalu efektifnya juga tidak ada. Nah, sejatinya, kalau memang mau mengambil Pak Jokowi sebagai penasehat, katakanlah pada masa pemerintahan Prabowo Gibran, maka tempatnya bukan di DPA itu. Silahkan, misalkan di One Team Press bisa, ataupun di, tadi, Presiden Sial Club, dengan format yang tentu harus dikaji lebih dahulu. Nah, persoalannya, jangan sampai tadi mengakomodir kepentingan Pak Jokowi, tadi ya, mungkin ada partai-partai yang ingin mendorong Pak Jokowi jadi penasehat, tetapi menempatkannya di tempat mengembalikan lembaga-lembaga yang tidak efektif di masa lalu. Ini kan sesuatu yang konyol, sesuatu yang aneh, sesuatu yang menurut saya tidak bagus. Mestinya berpikirnya berpikir ke depan, progresif gitu. Progresif itu ya, ketika lembaga yang lama tidak efektif, mestinya tidak diungkit lagi. Tapi, cari bentuk atau format yang lain, yang bisa mengakomodasi pejabat sebagai penasehat, di saat yang sama juga lembaganya tidak memboroskan anggaran. Dan itu, itu menjadi penting dalam konteks kita melakukan pembangunan bernegara ke depan, seperti itu Mbak Sindi. Oke, nah kan soal tidak efektif pemborosan anggaran, ini juga disinggung sama PKB. Artinya, kalau memang mau menjadikan Pak Jokowi sebagai penasehat, sudah ada wadahnya, one team press saja ya, biar nggak tumpang tindih? Ya, one team pressnya bisa. Kan memang yang lalu-lalu, sampai sekarang, memang belum pernah ada mantan presiden yang jadi one team press. Tapi kan tinggal direvisi saja aturannya, itu kan kalau nggak salah per press. Kalau saya salah, terlalu dikoreksi. Per press tinggal dirubah, lalu diperkuat gitu loh. Sehingga tidak memboroskan anggaran. Dan disitulah tempat yang mulia, yang terhormat, ada format baru gitu ya, terkait dengan mengakomodasi kepentingan mantan-mantan presiden disitu. Itu menurut saya yang lebih efektif, yang lebih realistis dengan lembaga yang ada, memfungsikan atau memperkuat lembaga yang ada, sehingga lembaga itu menjadi efektif. Dan tadi, fungsinya berperan, bahwa memberikan masyarakat, memberikan nasihat kepada presiden baru itu, apa nama terjadi pada ruang lingkup, misalkan one team press. Misalkan seperti itu. Oke. Kang Ujang, tapi kalau kita ngeliatnya, kan juga Pak Jokowi sejauh ini, ngeresponsnya masih normatif nih, soal DPA, soal presidential club. Kalau presidential club, bahkan bilangnya bolehlah dua kali sehari. Apakah kalau Kang Ujang ngeliatnya, jangan-jangan sebenarnya Pak Jokowi juga, kayaknya sinyalnya oke deh, mau jadi penasihat presiden terpilih. Iya, saya rasa iya ya. Karena begini, kalau seorang politisi, tidak punya tempat politik itu, menjadi apa namanya, nggak betah gitu. Apa namanya, bukan politisi. Politisi itu kan biasanya bergerak, bergerak, bergerak. Melakukan kegiatan-kegiatan, yang berbasis pada kepentingan politik. Nah, paskah tidak lagi menjabat di 20 Oktober, maka perlu ruang, perlu tempat, itu yang harus dimiliki oleh Pak Jokowi. Entah itu, katakanlah tadi ya, lembaganya misalkan penasehat presiden, yang Pak Jokowi juga oke dan mau, entah partai politik, atau apapun yang itu menjaga eksistensi, dan katakanlah kehormatan dari mantan presiden. Karena kalau mantan presiden itu tidak punya jabatan, tidak punya posisi di kemudian hari, biasanya juga akan ditinggalkan oleh masyarakat, dan tidak akan ada yang menghargai. Nah, disitulah pentingnya perannya, apa namanya, kekuasaan, atau jalur politik. Jalur politik itu banyak tadi, ada penasehat, ada partai politik, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Pak Jokowi pun tadi, ketika orang politik, ya pasti harus berpolitik. Tidak mungkin akan diam. Begitu. Oke, Kang Ujang, kalau Pan kan bilang sebenarnya Pak Jokowi juga sayang nih, terlalu mudah kalau untuk pensiun. Makanya disiapin ada tiga opsi, agar Pak Jokowi bisa melanjutkan kiprahnya lah, untuk di pemerintahan. Kang Ujang, menganalisisnya gimana? Ya, tentu. Pan mungkin, melihat peluang ya, apa namanya, Pak Jokowi tadi, mungkin di PSI tidak cukup bagus partainya, tidak loros ke parlemen. Di Golkar mungkin juga tidak memenuhi persyaratan gitu ya, karena harus penah lima tahun dan lain sebagainya. Lalu yang memungkinkan tadi, Pak Zulhas mengajak ke PAN. Nah, persoalannya apakah Pak Jokowi-nya mau atau tidak kan itu. Oleh karena itu, kita lihat saja, dinamikanya ke depan. Kalau Pak Zulhas tentu, apa namanya, memanfaatkan peluang yang ada, ketika Pak Jokowi itu, katakanlah, tadi ya, punya gagasan, punya pemikiran yang bagus ke depan, ya, paling tidak diatomodasi oleh PAN. Dan PAN menjadi partai yang terbuka untuk itu. Ya, kita lihat saja ke depan, apakah memang ketemu itu jalan pikiran Pak Jokowi dengan PAN, kita tidak tahu. Apakah memang betul-betul PAN juga serius, ataukah hanya sekedar gimmick saja. Ini hanya sejarah dan waktu yang akan melihat ini semua. Oke, tapi Kang Ujang, kalau Kang Ujang melihatnya, Dewan Pertimbangan Agung ini, apakah juga bentuk partai politik, atau saling mengakomodasi dari partai politikan? Ya, kelihatan ini kan usulnya bukan dari partai sebenarnya, usulnya dari, apa-apa, Bambang Susatyo ya, Ketua MPR gitu, yang mewacanakan kembali ini. Apakah ini representasi partai politik? Saya rasa bukan ya. Bambang Susatyo, walaupun beliau, apa namanya, kader partai, itu waketum partai di Golkar, tapi kan bukan ketua umum partai. Artinya, itu sikap-sikap pribadi, bukan sikap partai. Jadi, saya melihat ini soal tadi, mungkin Pak Jokowi banyak jasanya, ke Pak Bambang, mungkin banyak jasanya juga ke partai politik, ke politik-politisi, sehingga punya kepentingan untuk mengakomodasi. Tetapi, mengakomodasi lembaga yang lama, yang sudah dilikuidasi, yang sudah tidak efektif, yang menyedat anggaran besar, buat apa juga, dimunculkan kembali. Justru, yang harus dibangun adalah, mengkonstruksi pikiran, merancang bangun, apa yang tepat, posisi Pak Jokowi ke depan, yang memang formulasinya, bukan tadi, bukan lembaga yang lama, yang tidak efektif itu. Cari formasi yang, tidak memberuskan anggaran, dan Pak Jokowi punya tempat, yang terhormat, yang mulia, bersama mantan-mantan presiden yang lain, seperti itu. Nah, soal posisi Pak Jokowi, Pak Ujang, Projo kan bilang, kayaknya Pak Jokowi lebih cocok, kalau dijadiin pimpinan parpol, daripada pernah sehat. Setuju nggak, Pak Ujang? Ya, silahkan. Itu bagus-bagus saja, dan Pak Jokowi punya hak untuk itu. Tetapi, yang saya baca, tadi ya, di Golkar, agak sulit, karena tidak memenuhi persyaratan. Di PSI, partai-nya partai kecil, lalu di PAN, belum tentu mau. Nah, sekarang begini saja, kita tantang gitu, Projo, bagaimana, Projo membuat partai gitu loh. Sehingga itu menjadi partainya Pak Jokowi, kan bagus-bagus juga. Jadi, jangan sampai nanti, misalkan mencaplok partai lain, lalu menjadi ketua umum, kan itu tidak bagus juga. Artinya ya, silahkan Pak Jokowi menjadi ketua umum partai, tapi partai mana yang mau, kan itu juga menjadi pertanyaan. Apakah partai, yang ada saat ini, mau dipimpin Jokowi, yang mantan presiden, saya rasa tidak mau juga. Hanya beberapa saja, yang mau misalkan seperti PAN. PAN pun saya yakin, tidak terlalu yakin, saya betul-betul ikhlas, untuk menerima Pak Jokowi, dengan lapang dada. Tentu, biasanya kepentingan politik saja, karena Pak Jokowi masih menjabat. Ketika sudah tidak menjabat, saya rasa pikirannya sudah beda begitu. Oke, Kang Hujang, kalau misalnya memang Dewan Pertimbangan Agung ini, kemudian memang dibentuk oleh Pak Prabowo, dan juga Gibran Raka Bumi Raka, akan seberapa membengkaknya sih, anggarannya? Ya, ini kan lembaga negara, Pak. Ini kan harus merubah, kalau ikutin, apa namanya, aturan, maka merubah, atau mengamandemen konstitusi. Dulu itu kan setara tuh, apa namanya, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, BPK, dan lain-lain itu setara. Nah, sekarang ini, dulu MPR-nya, apa namanya, lembaga tertinggi. Sekarang MPR setaran, menjadi lembaga tinggi. Dewan Pertimbangan Agungnya hilang, di pasca, apa namanya, perubahan amandemen yang keempat, gitu. Nah, saya sih meyakini, ini kan akan menjadi lembaga yang besar, yang akan membutuhkan banyak birokrasi, pejabat lain sebagainya. Ini tentu akan besar anggarannya, dan akan membengkak. Dan itu tidak cocok dengan kondisi saat ini, yang kita depisit anggaran APBN-nya, masyarakat sedang susah. Buat apa? Dibangun lagi, hanya untuk mengakomodir kepentingan Jokowi, tapi di situ, anggarannya membengkak kemana-mana. Ini tidak bagus. Kalau ada uang, kalau ada anggaran APBN, ya gunakan untuk kepentingan rakyat, agar rakyat bisa sejahtera. Kalau saya sih, menjadinya seperti itu. Kang Hujang, tapi soal menjadikan Pak Jokowi, agar kiprahnya masih ada untuk pemerintahan selanjutnya, kan bukan cuma DPA ya, tapi juga ada Presidensial Club. Bisa dibilang nggak, kalau ini adalah cara Prabowo Gibran, ataupun juga Partai Politik, untuk masih mau menyatukan Pak Jokowi, Bumega, dan Pak SB, dalam satu wadah sebenarnya? Ya, saya ada empat hal, kalau Presidensial Club itu terlaksana, kalau terjadi, kalau terimplementasi. Pertama, ajang Siratu Rohmi, antara presiden terpilih, dengan mantan-mantan presiden. Yang kedua kan, memberikan masukan, mantan-mantan presiden Pak Jokowi, Bumega, dan Pak SB, kepada Pak Prabowo. Yang ketiga itu kan, ingin tadi, Pak Sidi katakan, ingin mempersatukan, Pak Prabowo ingin mempersatukan, mereka-mereka yang berkonflik. Nah, yang keempat, yang saya baca, Pak Prabowo ingin menempatkan, mantan-mantan presiden itu, di tempat yang mulia, di posisi yang bagus, yang terhormat. Ya itu, saya melihatnya seperti itu sih. Oke, baik. Kang Hujang, terima kasih banyak, waktunya sudah berbagi, untuk rumah pemilu, kita lihat ya, nanti kira-kira, apa yang akan dipilih opsinya, sama Prabowo Gibran. Terima kasih Kang Hujang, saya selalu.